hai semuanya apa kabar gimana kabar kalian semuanya semoga semuanya aman-aman saja dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian dan jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan minum air yang cukup makan makanan yang bergizi ya jangan terlalu makan yang berlemak yang mengariknya tinggi banget pokoknya harus selalu jaga stamina jaga kesehatan selalu biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya tidak gampang sakit oke gimana guys masih semangat hari ini atau enggak masih loyo-loyoan aja biasanya kalau yang loyo sudah loyo, capek tidak ada yang bangunin pengen hubungin tapi tidak ada pasangannya kan aduh repot banget kasian banget ya kasian banget hidup anda memang ya kalau lagi sendiri apalagi sudah terbiasa berdua kalau seandainya tiba-tiba sendiri itu benar-benar sangat ya butuh tenaga ekstra ya oke lanjut aja jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang seputar wanita nih ini banyak banget kemarin yang komen para pasutri gini loh tentang gimana untuk mempersiapkan malam pertama ini bagi wanita ya mungkin buat kalian para laki-laki sudah ada kesiapan sendiri-sendiri ya tentunya tapi kalau untuk wanita sendiri kemarin banyak banget yang komen seputar hal itu oke jadi di video kali ini aku mau sharing itu semua tapi sebelum lanjut buat kalian yang baru bergabung selamat bergabung terus buat kalian yang baru datang di video aku jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari aku oke oke lanjut ke pembahasan ya buat kalian yang mau persiapan menikah pasti banyak banget pikiran atau gak apa yang harus disiapkan kita sebagai wanita tuh harus ngapain dan kita tuh harus gimana gitu ya supaya bisa menghadapi pasangan itu dengan penuh perdi dan percaya diri karena banyak banget kemarin itu dari baja-baja berita gara-gara masalah ini masalah itu jadi cepat cerai gitu jangan sampai ya kan oke jadi yang pertama hal yang harus disiapkan untuk wanita sendiri ya ketika sedang menghadapi malam pertama kan biasanya kalau saatnya malam pertama itu kan belas total tidak tahu apa-apa yang masih perawan ya kan maksudnya yang masih seger belum pernah melakukan kegiatan itu pasti bingung mau ngapain sebenarnya laki-laki tuh suka dengan cara hal paksa maksudnya kayak gemes-gemes terus bertanya malu-malu itu sebenarnya lebih disukai oleh pasangan dibandingkan kayak langsung frontal gitu baru juga tetangga sudah frontal kayak udah pengalaman banget gitu ya tapi kalau dengan kegiatan kayak gitu juga tidak apa-apa karena semua itu memiliki kepercayaan ketika berhubungan itu beda-beda ada yang benar-benar malu pada baru pertama kali itu malu ya tapi ada juga yang baru pertama kali itu sudah sama-sama tidak sabaran gitu jadinya kayak pinginnya langsung ayolah gas gitu ya tapi kalau buat kalian yang malu-malu nih ya hal yang harus pertama kali disiapkan adalah yang penting intinya itu bersih bagian situ karena tanpa kita ada pikiran yang kesana-sana yang jelas perpulian pertama itu pasti di air situ tuh habis sampai bengkak-bengkak ya kan ya enggak sih ya begitu ya terus yang kedua pokoknya itu kita itu harus menurut apa kata pasangan kita karena dengan cara seperti itu itu bisa memadahkan untuk bisa menyelesaikan hal yang pertama karena tidak menurut kemungkinan pastinya kalau orang yang baru pertama kali melakukan kegiatannya pasti merasakan hal yang baru dan hal yang baru itu pastinya sakit ya itu pasti kita sebagai wanita itu perasaannya agak sedikit takut perasaan kayak cemas gitu ya bagaimana cepat selesai enggak karena banyak banget yang melakukan kegiatan seperti ini tiga hari baru robek tiga hari baru robek ya baru terjebol kadang ya tiga kali permainan baru jebol dua hari permainan baru jebol pokoknya itu intinya percaya diri aja dan kalian juga harus ingat bahwa kegiatan ini bakal selesai secepatnya rasa ini bakal selesai secepatnya itu aja sih saran dari aku ya kan mungkin buat kalian yang punya saran-sarna yang lain bisa komentar di bawah yang sudah pengalaman malam pertama ya kan sebagai wanita boleh komentar di bawah oke jadi sekian dulu aja video dari aku tetang hal ini aku Ersa bye